Pak Ahok bilang begini, Jakarta Human Development Index-nya tertinggi se-Indonesia. Dua tahun berturut-turut. Oleh karena itu, dia dapat award empat kali. Sebagai fakta benar, tetapi sebagai pesan politik, itu adalah hoax. Karena gak ada gunanya menyebut itu, karena dari 10 tahun lalu, 12 tahun lalu, Jakarta selalu di atas memang. Karena ibu kota, dengan APBN Rp270.000.000. Saya juga anti Habib Rizik dulu waktu FPI, waktu peristiwa monas, segala macam, berapa. Tahun berapa itu, awal-awal, masih zaman SBE, memerintah itu. Ini bukan soal ketidakmampuan orang Indonesia untuk meneropong alam semesta. Tapi ada keadaan kebudayaan, ada kekuasaan kebudayaan yang mengarahkan akal pikiran kita untuk meneropong alat kami dibandingkan meneropong planet lain. Setiap malam linggu, ada segerombolan pemuda peringat, muter kotak, mendebar moral. Tapi saya baca juga di media masalah. Ada pemuda yang berkeliling dunia membawakan lagu-lagu perdamaian dengan menggesek biola. Ada kontras. Ada seorang penyair tua yang terus-menerus membuat syair yang lebih sebagai patwa yang membenci tubuh perempuan. Inisialnya pun nggak akan saya sebutkan. Apa yang mesti didaftarkan? Yang mesti didaftarkan agendanya, isi ceramahnya belum ceramah kok. Kan itu kegiatan volunteer masyarakat. Dan itu semua spontan. Jadi, ngapain mendaftarkan sesuatu? Yang mesti didaftarkan adalah potensi kejahatan. Itu didaftarkan. Kalau potensi kebaikan, ya biasa aja. Masih salim kan baik-baik aja. Kalangan Islam merasa tujuan diaktifikannya Panjiris untuk menggebuk mereka, kan? Padahal Islam bilang, loh. Sila pertama itu resminya ketuanan Yang Maha Esad dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemuluk-pemuluknya. Kemudian tujuh kata itu dihapus demi keakrapan berurangan negara. Lalu kenapa dia merasa tidak diakrapi oleh negara, kan? Jadi Islam juga berhak untuk mempertanyakan genealogi dari percakapan Pancasila itu kenapa dihentikan hari ini hanya karena soal khilafah, tuh. Padahal khilafah itu ya ideologi dunia semua orang Islam itu bersatu bukan kena satu negara tapi karena satu ide yang abstrak yang berupaya untuk dimaterialkan dalam kehidupan masing-masing, kan? Islam itu sifatnya komprehensif. Semua soal ada di dalam Islam. Tapi problem saya selalu adalah mengucapkan kalimat yang menyakiti warga negara. Radikal. Itu nanti jadi pemberontak segala macam. Bukan sekedar paradoks, bukan sekedar diskriminasi, tapi penelantaran warga negara. Ditelantarkan oleh negara. Tugas negara adalah melindungi itu. Kalau belum bisa memakmurkan, paling enggak melindungi warga negara. Nah Habib Rizik, dua tahun, lapan bulan dalam keadaan terlantar. Tentu dia tidak terlantar secara harta, tapi terlantar secara batin, terlantar secara psikologis, terlantar secara kepentingan politik. Untuk memilih pun dia berhak buat pulang ke Indonesia itu. Itu hak paling primer untuk menentukan negara adalah memilih presiden. Dia minta pulang satu hari, enggak bisa. Jadi negara berkali-kali dalam satu kasus itu, mungkin 12 pasal hak asasi manusia dilanggar itu. Karena negara melakukan yang disebut act of omission. tindakan membiarkan warga negara tidak terlindungi itu. Lain kalau dia pencari suaka misalnya. Kalau Habib Rizik mencari suaka, pasport dia dia akan buang supaya dia tidak dikembalikan ke negara asalnya. Nah ini orangnya minta balik. Ini justru orangnya minta balik. Jadi di situ paradoks kekuasaan itu. Habib Rizik itu jadi komoditas permainan diplomasi, permainan intelijen, tuker tambah politik pilpres pada waktu itu. Jadi itu di dalam tubuh Habib Rizik bekerja 3-4 jenis ideologi. Ideologi kekuasaan, ideologi pragmatisme, ideologi oportunisme dan semua itu dilakukan oleh negara. Lain kalau Habib Rizik dari awal memang ingin jadi disiden itu. Mau bikin oposi di luar kayak Komeni misalnya itu membangun segala macam negara menganggap ini ancaman. Lalu dia tidak dalam rangka itu. Dia bahkan pergi melakukan ibadah segala macam. Atau bahkan mau studi tambahan itu. Jadi seluruh geneologi dari Habib Rizik itu sifatnya politis. Itu soal yang berbahaya bagi negara karena negara memanfaatkan seseorang untuk permainan tukar tambah politik dalam negeri. Kalau tahanan politik masih terhormat. Masih bisa minta perlindungan PBB. Ini statusnya itu stateless sebetulnya. Tidak jelas keluarganya. Dan orang dalam keadaan stateless itu bisa dianiaya oleh siapapun. Itu bahayanya. Kalau pemerintahnya sangat punya legitimasi mau dicaci mau dihujat segala pun tidak akan tumbang pemerintah itu. Tapi kita ingat bahwa Habib Rizik itu kan konteksnya persaingan politik dengan sinopsis dari peristiwa itu kan semacam tuker tambah dengan Aho di dalam politik dua tahun lalu. Nah keadaan sekarang kan mengubah segala sesuatu. Habib Rizik di belakang Habib Rizik ada 212, ada FPI, ada Majlis Taklim, ada Mak-mak. Jadi komposisi pikiran negara itu menganggap bahwa Habib Rizik potensial untuk jadi semacam hero baru. Jadi cuma itu sebetulnya. Cara negara melihat keadaan semacam itu akhirnya berkelanjutan. Dia gak tahu lagi bagaimana mengakhiri imajinasi liar dari negara semacam itu. Habib Rizik dulu saya juga anti Habib Rizik dulu waktu FPI, waktu peristiwa Monas segala macam berapa tahun berapa itu awal-awal masih zaman SBI memerintah itu. Tetapi saya lihat FPI berubah. Jadi kalau orang bilang Anda pro-FPI enggak saya pro-kebebasan berorganisasi. Saya pro-kebebasan semua orang untuk mengucapkan pikirannya sendiri. Termasuk keadaan-keadaan. Habib Rizik pernah dipenjara pernah oleh SBI bahkan dua kali itu. Tapi bukan sebagai lawan politik. Karena kena pidana yaudah selesai kan. Dua bulan apa-apa segitu. Nah sekarang isu tentang Habib Rizik dipermainkan menjadi headline kadang-kadang menjadi satire kadang-kadang menjadi olok-olok. Dan negara enggak bertindak terhadap itu. Kan masyarakat sipil yang mengusir Habib Rizik kan terus mengolok-olok dia tuh. Negara kok diem aja tuh. Artinya negara menikmati penurunan penurunan atau pembunuhan karakter Habib Rizik. Kan itu enggak fair kan. Saya bahkan kurang sepakat dengan teori itu. Karena aku diminta memimpin sebuah perusahaan dengan skala ekonomi yang sangat besar dengan potensi untuk terjadi fraud di dalam korporasi itu. Dan ada semacam prinsip dalam hukum internasional atau etika bisnis internasional. Orang yang pernah dipenjara itu bonafiditasnya itu diterunkan. Justru untuk memimpin satu perusahaan yang diperlukan kredensial prudensial dan seterusnya. Dia memimpin korporasi bisnis. Kalau dia jadi partai politik oke-oke aja. Jadi misalnya Anda pernah merampok bank Anda pernah membuat bank Anda rusak gitu. Itu seumur hidup di Eropa itu enggak bakal diterima di dunia perbankan. Karena etiknya udah udah keliru tuh. Jadi mesti itu ukurannya. Jadi hukuman itu memperlihatkan bahwa ada integritas yang tidak utuh di dalam diri seseorang kan. Bermasalah tidak bisa mengontrol psikologinya itu soal-soalnya. Itu yang mesti dijadikan dasar. Lain kalau dia masuk partai politik yaudah selesai disitu. Karena itu memang bagian dari kepentingan untuk mengakumulasi suara berdasarkan figurisasi itu. Tapi kayak Pertamina itu kan bukan soal figur. Itu soal kemampuan mengontrol diri. Soal intuisi yang kuat untuk melihat ini potensi korupsi apa enggak. Aho dalam soal itu bermasalah soal sumber waras, beberapa soal bis Jakarta segala macam, reklamasi. Jadi isu tentang Aho di belakang soal-soal politik justru adalah soal integritas. Habib Rizik tidak ada urusan dengan itu. Habib Rizik justru urusan politik semata-mata. Nah sekarang politiknya udah selesai. Habib Rizik masih di situ. Kan konyol tuh. Itu cuman negara otoriter yang melakukan itu. Kalau pemerintah Indonesia anggap bahwa Rizik, Habib Rizik itu mengkritik terus Indonesia, pemerintah Indonesia. Oleh karena itu dia enggak boleh pulang. Artinya memang benar yang dikritik oleh Habib Rizik kan? Kalau pemerintah anggap ah itu hoax itu tuduhan aja asumsi, ya jemput aja Habib Rizik kesini. Tidak tahu nih enggak. Eh coba kita ngomong kan itu nih namanya keakrapan bernegara gitu. Ada orang yang memang ditolak oleh pemerintah order baru banyak orang yang tidak bisa pulang itu. Walaupun dia ingin pulang. Tapi karena ideologi order baru pada waktu itu otoriter dalam soal human rights. Lebih lebih jujur kami otoriter Anda tidak boleh pulang karena pernah melakukan kejahatan ideologi. Tapi ini justru keadaan demokrasi ada orang yang mau pulang enggak boleh. Nah kalau begitu ya verifikasi aja kan pemerintah bisa apa benar Anda mau pulang kirim aja kan orang tanya aja langsung tapi pemerintah enggak mau tanya kan itu dipermainkan sebagai isu. Opini bisa berubah tergantung di supply isu apa oleh negara itu. Jadi negara bisa supply isu bahwa itu penjahat opini bisa berubah tetap yang tidak bisa berubah adalah prinsip konstitusi yang mewajibkan negara melindungi seluruh rakyat itu dimanapun dia berada itu. Jadi negara itu nempel di punggung warga negara enggak boleh dia lepas begitu dia lepas dia stateless dalam kebenaran stateless dia hidup sebagai orang yang terlantar bisa dikriminalkan oleh siapa aja nah itu prinsipnya tuh jadi tidak mungkin survei itu memetalkan prinsip kewajiban negara tuh standar negara dipalsukan oleh kekuasaan dengan mempimpong padahal masa wartawan disuruh cek ke pemerintah Arab Saudi masa LSM disuruh cek ke pemerintah Arab Saudi status habib risiko kan usah negara yang cek negara datang langsung ke situ kalau ternyata justru dihambat-hambat oleh Arab Saudi evakuasi tuh kirim intelijen selamatkan Nabi Prisiko Nabi Prisiko